Amin, amin, silahkan duduk, shalom, shalom, Tuhan baik, amin, mari kita sama-sama Dari kitab Yesaya, Yesaya pasal 8, ayat 23, sampai Yesaya 9, ayat 6 Yesaya pasal 8, ayat 23, sampai Yesaya pasal 9, ayat 6 Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian Saya baca Yesaya 8, ayat 23, Bapak Ibu Surah baca Yesaya 9, ayat 1 Terus kita bergantian, ayat terakhir, ayat 6, kita bersama-sama Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin Katakan amin, di bawah judul perikop tentang apa Kelahiran, kelahiran, Raja Damai, tidak ada di multimedia Di handphone pun tidak ada Makanya kita masih pakai kitab suci Belum handphone suci Harap tersinggung Mari kita bergantian, saya mulai Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali Maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah seberang sungai Yordan Wilayah bangsa-bangsa lain Lanjut Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak Dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap Dan setiap cuba yang berlumuran darah Akan menjadi umpan api Kita sama-sama besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan Di atas tata daud dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokokannya Dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam Kecemburuan Tuhan semesta alam Iya Saudara Orang Kristen harus tahu Bahwa semesta alam ini Semua manusia adalah ciptaan Allah Katakan amin Maka konsekuensi logis sebagai ciptaan Paling cocok dipakai sesuai dengan maksud-maksud Tuhan Katakan amin Maka ciptaan itu paling cocok dipakai Tuhan Jangankan bobot yang lebih rendah dari ciptaan Yaitu buatan Anda tahu Studi kata ciptaan Terminologi cipta Cipta itu dari tidak ada menjadi ada Manusia gak pernah bisa menciptakan lagu Mengubah lagu ya Karena apa Nada-nada sudah ada Tangga nada umum kita pakai Tangga nada diatonis Do sampai si Disisip dengan nada-nada sisipan Do kore ada do di Re ke mi ada re ri Mi ke fa gak ada jaraknya Fa ke solok fa fi Eh nyambu gak ya Ini bukan les musik ini Anda pernah lihat piano gak Pernah kan Ada tus putih ada tus hitam juga kan Atau piano anda putih semua Itu pano malulu namanya Jadi sudah ada nada-nada Tinggal kita buat nanda mi keberapa Nanda solok Makanya manusia tidak bisa mencipta Tapi mengubah Termasuk gak mencipta kursi Mengubah Kan bahannya sudah ada Eh kalian bengong nyambung gak Nyambung ya Iya Maka manusia membuat itu Maka paling cocok Dipakai manusia Manusia yang membuat mic Paling cocok dipakai manusia Coba kalau dipakai gajah Turut berduka cita Nyambung maksud saya Anda paling indah Kalau dipakai Tuhan Bagus banget itu handphone Iya Anda dan saya paling indah Kalau dipakai Tuhan Katakan amin Kita menjadi kecewa Kita menjadi tertekan Kita mengalami kekosongan Kalau kita pakai diri kita Tanpa Tuhan Karena kita Tidak pernah Kenal diri kita Tanpa Tuhan Bahkan seringkali Kita suka Menipu diri kita Katanggap Contoh aja Saya ulangi Contoh aja Kalau ada pesta Di meja besar Banyak makanan Halo Jujur Urutan yang pertama Kita makan Soal enak Atau soal sehat Tumben jujur loh Kan menipu Semua rata-rata Rata-rata Soal enak itu Menipu Makanya setiap Pengambilan Keputusan Soal enak Atau enggak enak Menunjukkan Kekanak-kanakan Harap tersinggung Iya Kan soal enak Enggak enak Ukurannya dangkal Banget kan Segini Tempe Dengan Daging Bedanya Cuman disini Turun Sama rasanya Daun Singkong Dengan Spaghetti Bedanya disini Turun Sama rasanya Cuman Ditentukan Segini Soal enak Atau enak Soal sehat Atau enggak sehat Ditentukan Dari ujung Kepal Sampai ujung Kaki Katakan Amen Kok nyambung Kenapa Selalu Ambil Makanan Yang enak Kenapa Enggak Ambil Yang sehat Karena memang Kita enggak Tahu Makan Lihat Disitu Ayam Ambil Lihat Disitu Ada Babi Panggang Ambil Lihat Sati Kambing Ambil Daging Melulu Dambil Bukankah Itu Kristen Kedagingan Masa Stroke Aja Di program Eh Nyambung Enggak Kayaknya Berapa Muka Mulai Kurang Relah Mulai Melawan Ya Saudara Yang Kekasih Allah Yang Menciptakan Kita Katakan Amen Maka Diciptakan Kita Segambar Dengan Dia Menunjukkan Kita Gambar Allah Yang Berfungsi Menyenangkan Hati Allah Dipakai Tuhan Itu yang Paling Enak Maka Maka Ketika 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 Kita Dipakai Oleh Diri Kita Kita Tuhan Diri Kita Halo Catat Baik-baik Siapa Tuhanmu Bukan Dimana Alamat Pujianmu Bukan Dimana Alamat Doamu Bukan 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 Siapa Yang Anda Taati Itulah Tuhanmu Catat Baik-baik Kalau Anda Memuji Kaulah Tuhanku Kaulah Rajaku Tapi Anda Tetap Tidak Baca Alkitab Tiap Hari Bukan Yesus Tuhan Siapa Tuhan Tercermin Siapa Yang Anda Taati Ketika Istrimu Marah-marah Anda Maki Juga Dia Berarti Bukan Yesus Tuhanmu Kalau Dia Tuhanmu Taati Tuhan Bila Balaslah Kejahatan Dengan Kau Tahu Bukankah Tuhan Itu Menjadi Tuhan Dalam Diri Kita Ketika Kita Mentaati Dia Kalau Kau Nyanyi Kau Menyembah Gak Disertai Dengan Ketaatan Sehari Hari Maafkan Saya Anda Tuhan Kan Yesus Makanya Saya Ingatkan Anda Kristen Tidak Identik Dengan Kotbah Karena Tidak Semua Orang Kristen Bisa Berkotbah Kristen Tidak Identik Dengan Kesembuhan Karena Kesembuhan Diperkenankan Tuhan Sampai Limit Tertentu Kalau Anda Suka Dua Kesembuhan Dua Kesembuhan Menunjukkan Tidak Beriman Anda Berniat Tidak Hidup Selama Lamanya Di Jakarta Capek Selama Lamanya Di Surga Makanya Akan Sembuh Terus Sekali Tuhan Ini Mati Mungkin Aku Dari Kesakitan Mati Silahkan Tuhan Gitu Gak 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 Pernah Mimpin KKR Di Satu Jumat Yang Besar Banyak Orang Bertobat Banyak Kesembuhan Lakukan Tuhan Tiba Tiba Popo Popo Datang Tau Popo Nenek Nenek Kalau Nenek Remaja Atau Tua Ya Tua Dia Datang Pak Pendeta Pak Pendeta Bisa Bagaimana Bu Bagaimana Bu Nenek Nenek Oh Ya Bagaimana Bu Pak Pendeta Tolong Doakan Ibu Saya Ha Spontan Saya Kaget Masih Punya Ibu Iya Ibu Umurnya Berapa Saya Umurnya 74 Oh Ibunya Ibu 96 Wow Apa yang Kita Doakan Tolong Doakan Pak Pendeta Ibu Saya Sakit Sakit Doakan Supaya Sembuh Oh Jangan Doakanlah Anda Jahat Di situ Lo Kenapa Jahat Saya Sayang Kamu Sayang Supaya Dia Tersisa Terus Maksud Bapak Doakanlah Ibumu Mengerti Betapa Enaknya Mati Dalam Tuhan Supaya Kita Bisa Doakan Dia Supaya Take Off Enggak Relam Muka Iya Coba Bayangkan Nenek Kita Umur 96 Kita Doakan Sembuh Nanti Dia Umur 113 Mau Mati Doakan Sembuh Lagi Nanti 131 Mau Mati Doakan Lagi Emang Enggak Beriman Lo Ketemu Yesus Sekali Eh Nyambung Enggak Pak Pendeta Kalau Anak Saya Umur 2 Tahun Sakit Doakan Supaya Sembuh Kalau Anak Saya Umur 14 Doakan Supaya Sembuh Kalau Anak Saya Umur 27 Doakan Supaya Sembuh Kalau Anak Umur 39 Oke Doakan Supaya Sembuh Kalau Umur 51 Oke Doakan Supaya Sembuh Kalau 65 Lah Kalau 75 Doakan Supaya Take Off Betah Anda Hidup Di Dunia Ini Saya Sama Sekali Enggak Betah Sama Sekali Enggak Betah Karena Tuhan Menyuruh Saya Untuk Melayani Saya Betah Kalau Boleh Malam Ini Saya Dipanggil Halo Enak Sekali Hidup Untuk Kristus Mati Adalah Keuntungan Kalau Anda Masuk Suruga Enggak Mungkin Mau Turun Lagi Makanya Saya Kaget Ada Orang Naik Turun Ke Suruga Naik Turun 8 Kali 7 Kali 9 Kali Saya Berdoa Supaya Saya Bangkit Jangan Kalau Anda Doa Kalau Saya Bila Sama Tuhan Jangan Dengar Mereka Tuhan Enak Sekali Kalau Enggak Percaya Kalian Matilah Nanti Malam Enak Sekali Halo 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 Doa Kesembuhan Hanya Boleh Sasa Sampai Limit Tertentu Untuk Berikutnya Enggak Niat Masuk Suruga Loh Enggak Demen Loh Iya Bapak Ibu Kristen Itu Enggak Identik Dengan Kesembuhan Kristen Itu Enggak Identik Dengan Kekayaan Tapi Kristen Itu Identik Dengan Hidup Benar Karena Ketaatan Jangan Yang Tidak Identik Jadi Identik Yang Seharusnya Identik Enggak Jadi Identik Ini Yang Bahaya Sekarang Dalam Kristen Kristen Itu Identik Hidup Dalam Kebenaran Karena Ketaatan Benarlah Jadi Suami Benarlah Jadi Istri Benarlah Jadi Orang Tua Benarlah Jadi Anak Jangan Lawan Orang Tua Termasuk Sudah Menikah Anda Masih Punya Orang Tua Jangan Lawan Orang Tua Mertua Anda Pun Orang Tua Anda Jangan Lupa Karena Dalam Tuan Suami Istri Adalah Satu Orang Tua Istri Orang Tuamu Juga Bapak Orang Tua Suami Itu Orang Tuamu Juga Ibu Ibu Enggak Ada yang Amen Benarlah Jadi Anak Benarlah Bayar Pajak Mulai Kesinggung Nyanyi Lu Bagus Pajak Lu Enggak Bagus Apa Ini Benarlah Berkata Kata Benarlah Nyetir Mobil Waktu Ujian Ngambil Sim Anda Ujian Atau Nembak Udah Enggak Benar Lu Kan Waktu Ujian Ngambil Sim Lampu Kuning Artinya Apa Kita Isi Lampu Kuning Artinya Hati-hati Siap Berhenti Prakteknya Lampu Kuning Apa Tumben Jujur Lu Makin Enggak Benar Aja Lu Udah Lampu Kuning Supir Lu Mau Berhenti Anda Tegur Goblok Goblok Nanti Merah Goblok Cepat Lewat Lewat Apa Apa Di belakang Mobilnya Ada Stiker Tulisannya Apa Yesus Kristus Juru Mudiku Sempurna Penyembahan Gemetar Gemetar Bawa Mobil Orang Lain Gemetar Kan Gitu Kan Udah Melanggar Lampu Lalu Lintas Tadi Sampai Di Gereja Nyanyi Kaulah Segalah Hanya Wah Nyanyinya Bagus Malaikat Datang Kasih Back Sound Boong 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 Iya Karena Banyak Pembohong Di Gereja Saya Tahu Ada Orangnya Disini Sebelah Kiri Anda Orangnya Iya Pas Di Kiri Anda Suka Bohong Benar Apalagi Di Kanan Anda Lebih Ngeri Lagi Lebih Ngeri Lagi Enggak Ketawa Bertobat Ya Halo Tuhan Melakukan Dalam Kecemburuan Jangan Kita Taat Sama Kesalahan Jangan Kita Taat Dengan Selera Kita Taha Taatlah Sama Tuhan Walaupun Bertentangan Dengan Selera Kita Makanya Kata Tuhan Barang Siapa Ikut Aku Dia Harus Sangkal Diri Tanpa Sangkal Diri Absolut Tidak Mungkin Kita Taat Ya Benar Makanya Seorang Kekasih Dalam Konteks Kebenaran Yang Kita Baca Ini Situasi Orang Israel Kerohanianya Sangat Amat Merosot Sekali Banget Mereka Tetap Kebaid Allah Mereka Tetap Menyembah Mereka Tetap Melakukan Ibadah-ibadah Seperti Biasa Tapi Ibadah Mereka Dalam Kehidupan Sehari-hari Kontras Seolah-olah Tidak Pernah Beribadah Itu yang Saya Bilang Ada Orang Beribadah Memuji Nama Tuhan Tapi Tetap Memarah Apa Ini Kok Tidak Nyambung Ada Orang Beribadah Memuji Nama Tuhan Tapi Tetap Pembohong Apa Ini Ada Orang Ke Gereja Beribadah Haleluya Tapi Tetap Malas Baca Alkitab Apa Ini Halo Anda Sedang Serius Kalau Anda Kristen Tapi Malas Baca Alkitab Jangan Purah-purah Tidak Dengar Iya Sangat Serius Seringkali Kita Tidak Melihat Dengan Cara Tuhan Melihat Ada Orang Beribadah Melayani Tapi Tetap Melanjutkan Perkara Perceraiannya Ke pengadilan Mungkin Raka Ada Orang Beribadah Ke gereja Tetap Punya Perempuan Simpanan Tetap Berjinah Apa Ini Ada Orang Beribadah Bahkan Melayani Tuhan Pacaran Selalu Nyerempet Nyerempet Seks Apa Ini Ada Orang Beribadah Tetap Menjudi Ada Orang Beribadah Tetap Keperamal Ada Orang Beribadah Ke gereja Tetap Minum Mabuk Ada Orang Beribadah Ke gereja Tetap Merokok Tolong Yang merokok Dengar Baik-baik Anda Lebih Jelek Daripada Kenal Pot Tolong Tersinggung Tolong Tersinggung Berarti Belum Mati Rasa Kenal Pot Itu Tidak Pernah Nisap Asap Buang Asap Dia Buang Lu Isap Memang Sakit Tolong Tersinggung Siapa Suruh Anda Undang Saya Kotbah Disini Saya Saya Ulangi Saya Lebih Senang Kotbah Telinga Anda Merah Daripada Saya Kotbah Enak Telinga Tuhan Merah Nanti Saya Lagi Kotbah Tuhan Bisikin Tuhan Kotbah Enak Enak Telinga Merah Lu pulang Lewat Mana Nanti Habis Saya Nanti Habis Saya Nanti Kalau Kalau Anda Tidak Undang Lagi Kotbah Tidak 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 Saya Takuti Tuhan Silahkan Kotbah Kemana Mana Tapi Catat Dan Rekam Aku Tidak Pernah Mengutus Kau Habis Kotbah Kurang Populer Tapi Inilah Kotbah Kotokonomen Orang Israel Ini Tetap Beribadah Tapi Tetap Melakukan Dosa Mari Kita Buka Yesaya Pasal 1 Yesaya Pasal 1 Ayat 12 Sampai Ayat 14 Saya Baca Ayat 12 Bapak Ibu Baca Ayat 13 Ayat 14 Kita Bersama Sama Saya Baca Ayat 12 Saudara Baca Ayat 13 Ayat 14 Kita Bersama Sama Apabila Kamu Datang Untuk Menghadap Di hadiratku Artinya Kebaik Allah Siapakah Yang menuntut Itu Daripadamu Bahwa Kamu Menginjak Pelataran Baik Suci Kuh Lanjut Sama 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 Perayaan Perayaan Bulan Barumu Dan Pertemuan Pertemuan Yang Tetap Aku Benci Melihatnya Semuanya Itu Menjadi Beban Bagiku Aku Telah Payah Menanggungnya Karena Orang Israel Tetap Beribadah Tetap Memuji Nama Tuhan Tapi Tetap Melakukan Kejahatan Tuhan 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 Aku Jijik Melihatnya Seolah Orang Membawa Kue Kue Kesukaan Kita Maafkan Maafkan Saya Bawa Kue Kue Kesukaan Kita Tapi Sebelahnya Ada Kotoran Binatang Pak Ini Kue Loh Sebelahnya Apa Ya Ini Juga Pak Menjijikan Itulah Situasi Orang Kristian Kalau Memuji Tapi Tetap Suka Bohong Memuji Tuhan Tapi Tetap Melakukan Kejahatan Memuji Nama Tuhan Tapi Tetap Malas Baca Kitab Mana Ada Kau Tunjukkan Kau Mencintai Tuhan Kalau Begitu Enggak Dengan Sungguh Jangan Lagi Membawa Persembahan Yang Tidak Sungguh Sebab Baunya Alah Kejijikan Bagiku Tidak Sedikit Orang Suka Ngomong Amen Haleluya Tapi Sampai Tuhan Jijik Karena Amen Haleluya Hanya Sampai Situ Tapi Tidak Perubahan Perubahan Hidupnya Ini Bahaya Makanya Kehidupan 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 Menyimpang Itu Sangat Serius Di Mata Tuhan Maka Belajarlah Kita Berubah Paradigma Kehidupan Yang Tidak Benar Itu Sangat Serius Bapak Ibu Ibu Baca Ayat 3 Ayat 4 Kita Bersama Sama Dengarlah Hai Langit Dan Perhatikan Lahai Bumi Sebab Tuhan Berfirman Aku Membesarkan Anak-anak Dan Mengasuhnya Tetapi Mereka Memberontak Terhadap Aku Lanjut Kita Sama-sama Celakalah Bangsa Yang Berdosa Kaum Yang Sarat Dengan Kesalahan Keturunan Yang Jahat Jahat Anak-anak Yang Berlaku Buruk Mereka Meninggalkan Tuhan Menista Yang Maha Kurus Allah Israel Dan Iya Makanya Saudara Lebih serius Dosa Daripada Kanker Lebih serius Dosa Daripada Miskin Biang Masalah Dalam hidup Ini Bukan Kanker Biang Masalah Dalam hidup Ini Bukan Miskin Biang Masalah Dalam Hidup Ini Adalah Dosa Makanya Alamat Disebut Celaka Bukan Orang Pada Kecelakaan Mobil Alamat Celaka Di mata Tuhan Bukan Orang Sakit Kanker Ayat 4 Celakalah Bangsa Yang Berdosa Itu yang Paling Serius Dapat Tuhan Lihatlah Yang Tuhan Lihat Saudara Yang Kekasih Bukan Upah Kanker Maut Upah Dosa Maut Bukan Upah Miskin Maut Bukan Upah Tidak Punya Mobil Maut Upah Dosa Adalah Maut Makanya Manusia Ciptaan Allah Seharusnya Itulah Yang Paling Mulia Dari Seluruh Ciptaan Yang Lain Bapak Ibu Manusia Lebih Mulia Daripada Malaikat Jangan Lupa Jangan Bangga Ketemu Malaikat Malaikat Yang Bangga Ketemu 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 Kita Malaikat Kalau Jatuh Dalam Dosa Langsung Jadi Setan Dan Allah Tidak Pernah Jadi Malaikat Untuk Disalipkan Menebus Setan Gak Tapi Manusia Berdosa Allah Mau Jadi Manusia Disalipkan Untuk Menyelamatkan Manusia Tepuk Tangan Yang Keras Buat Tuhan Biar Bagus Nyanyian Malaikat Tetap Tuhan Lebih Suka Mendengar Nyanyian Orang Benar Biarpun Suaranya Fales Tapi Tuhan Suka Ini Penting Tapi Jangan Lupa Manusia Itu Yang Mulia Itu Menjadi Jelek Dan Sangat Hina Kalau Hidup Terus Dalam Dosa Ubah Lagi Paradigma Anda Ubah Tata Nilai Anda Ubah Mindset Anda Yang Paling Hina Dan Bermartabat Paling Rendah Adalah Manusia Berdosa Bapak Bapak Jangan Lanjutkan Pemarah Kamu Kasarmu Bohong Ibu Ibu Jangan Lanjutkan Melawan Suamimu Cerewetmu Sakit Hatimu Jangan Lanjutkan Karena Itu Menunjukkan Engkau Sedang Memberikan Penilaian Bagi dirimu Engkau Bermartabat Rendah Catat Baik-baik Manusia Yang Bermartabat Rendah Bukan Tidak Punya Mobil Manusia Yang Bermartabat Rendah Bukan Tidak Punya Rumah Manusia Yang Bermartabat Rendah Tetap Pemarah Tetap Sombong Tetap Pembohong Tetap Berjinah Onani Masturbasi Nonton Film Porno Tetap Menjudi Tetap Melakukan Dosa Itu Makhluk Yang Bermartabat Sangat Amat Rendah Makanya Ayat Ayat Perhatikan Ayat 3 Perhatikan Ayat 3 Perhatikan Lembu Mengenal Pemiliknya Tetapi Israel Tidak Berarti Israel Lebih jelek Dari Lembu Bapak Ibu Saudara Saudara Perhatikan Kita Lebih jelek Daripada Binatang Kalau Kita Terus Melanjutkan Dosa Kita Catat Baik-baik Bahkan Dibilang Berikutnya Apa Keledai Mengenal Palungan Yang Disediakan Tuhannya Tetapi Umatku Tidak Memahaminya Berarti Umat Tuhan Lebih jelek Dari Keledai Padahal Binatang Binatang Disini Adalah Representatif Lambang Kebodohan Sedikit Agak Mending Kalau Dibilang Simpanse Mengenal Pemiliknya Tetapi Israel Tidak Simpanse Agak Bagus Akunya Ini Bukan Simpanse Lembu Lambang Binatang Paling Bodoh Itu Keledai Tapi Sebodoh Bodohnya Keledai Sangat Sulit Jatuh Pada Lubang Yang Sama Tapi Umat Tuhan Masih Suka Jatuh Pada Lubang Yang Sama Lebih Bodoh Daripada Keledai Lihat Aja Nanti Kebaktian Tutup Tahun Di Keluarga Apa Doa Kita Dalam Tutup Tahun Tuhan Terima Kasih Sepanjang Kau Pimpin Kami Tapi Ampuni Kami Tuhan Tahun Ini Masih Malas Aku Baca Alkitab Tuhan 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 Rasanya Doa Yang Sama Terjadi 2003 2004 Jatuh Pada Lubang Yang Sama Juga Lebih Jelek Dari Keledai Tuhan Ampuni Aku Tuhan Aku Masih Melawan Suamiku Aku Masih Kasar Sama Istriku Tuhan Bilang Tahun Beberapa Tahun Terus Doamu Tidak Berubah Berubah Harus Berubah Makanya Halo Saya ingatkan Anda Orang Berdosa Terus Mengeraskan Hati Dalam Dosa Lebih Jelek Daripada Binatang Halo Binatang Kalau mati Tidak Masuk Surga Tidak Masuk Neraka Jangan Lupa Itu Monyet Tikus Kutuk Mati Tidak Masuk Surga Tidak Masuk Neraka Makanya Pertama Kali Tuhan Ciptakan Binatang Jadilah Binatang Jadi Mati Abis Juga Kalau manusia Tidak Begitu Dia Bentuk Dengan Tanah Lihat Dia Lakukan Teop Nostos Napas Ala Diembus Dalam Bidu Manusia Lain Maka Hidupnya Indah Tapi Kalau Ada Berusaha Matinya Mengerikan Jangan Anda Berfikir Kalau Anda Punya Anjing Yang Baik Setia Sekali Jangan Anda Berfikir Kalau dia mati Pasti masuk Surga Enggak Siapa yang Nebus dia Sesat Ya Anjing Ayam Burung Mati Enggak Masuk Surga Enggak Masuk Neraka Kalau Orang Berdosa Dan Terus Sampai Mati Berdosa Enggak Mau Bertobat Dia Masuk Neraka Berapa Lama Ada Enggak Seribu Tahun Lebih Kali Seribu Lebih Kali Seribu Lebih Kali Seribu Lebih Sampai Berbusa Pun Mulut Kita Lebih Jangan Anda Kaget Kalau Ada Orang Di Neraka Akan Teriak Tuhan Tuhan Betapa Menderitanya Hidup Karena Dosa Ini Mendingan Aku Jadi Monyet Jangan Anda Kaget Kalau Mendengar Orang Teriak Begitu Jangan Kaget Nanti Gue Jadi Kaget Lihat Lu Kaget Ya Jauh Lebih Beruntung Kematian Monyet Kematian Lembu Kematian Kledai Daripada Kematian Orang Berdosa Catat Baik Dosa Itu Sangat Amat Serius Sekali Iya Makanya Dengan Natal Tuhan Lagi Kasih Pengertian Kepada Kita Dosa Itu Sangat Serius Makanya Dengan Natal Tuhan Berkata Karena Begitu Besar Kasih Alakan Dunia Ini Tapi Berbanding Lurus Dengan Itu Karena Serius Sekali Situasi Manusia Ini Maka Tuhan Turun Tangan Halo Lihatlah Serius Tidak Serius Satu Masalah Saya ulangi Lihatlah Serius Atau Tidak Serius Satu Masalah Dari Siapa Yang Turun Tangan Mengatasi Masalah Itu Bobot Masalah Kan Kita Bisa Lihat Dari Siapa Yang Turun Tangan Mengatasi Masalah Itu Ketangkap Maksud Saya Maka Gemetarlah Jangan Lagi Berbuat Dosa Kenapa Satu Sisi Bersuka Cita Lai Datang Ke Dunia Tapi Sisi Lain Gemetarlah Jangan Berbuat Dosa Lagi Karena Masalah Dosa Halo Tolong Jawab Dengan Keras Dan Jelas Masalah Dosa Siapa Yang Turun Tangan Lebih Keras Lebih Keras Lagi Tepuk Tangan Yang Keras Buat Tuhan Ya Dosa Itu Sangat Serius Makanya Tuhan Turun Tangan Jangan Lanjutkan Dosamu Orang Kristen Yang Benar Lebih Aman Dekat Bom Daripada Berbuat Dosa Cuma Tidak Banyak Orang Kristen Yang Benar Tangkap Rayakan Natal Dengan Jijik Berbuat Dosa Kalau Kau Meraikan Natal Tetap Kau Menjikkan Dosamu Memang Kau Sukanya Menghina Tuhan Mendingan Nggak usah Nyanyi Nggak usah Beribadah Lagilah Karena Tuhan Jijik Melihatnya Tapi Puji Tuhan Kenapa Anda Hadir Dalam Doan Ini Karena Tuhan Sayang Sama Anda Katakan Amin Lebih Beruntung Sakit Kanker Daripada Berbuk Dosa Karena Tidak Ada Upah Kanker Maut Upah Dosa Maut Makanya Saya Sedih Kok Suka Sekali Kesembuhan Nggak Suka Pertobatan Mau Kemana Dibawa Kita Kok Suka Sekali Si Lumpu Berjalan Si Buta Celik Si Kanker Sembuh Kok Nggak Suka Si Pembohong Jadi Jujur Kok Nggak Suka Si Pemarah Jadi Lemah Lembut Kenapa Nggak Suka Si Sombong Jadi Rendah Hati Mau Kemana Kita Makanya Saya Ingat Ulangkan Sama Anda Pertobatan itu kesukaan Tuhan Jika satu orang bertobat Maka seisi surga bersuka cita Tidak ada Alkitab berkata Jika satu orang sembuh ada suka cita di surga Tidak ada Sama sekali tidak ada Halo kalau ada orang sakit kanker Saya ulangi Kalau ada orang sakit kanker Usianya tiga bulan lagi Bisa enggak Tuhan sembuhkan Bukan hanya bisa Gampang Gampang sekali Begitu usianya tiga bulan lagi Disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus Sembuh Dia sembuh Batal enggak kematiannya Halo batal enggak kematiannya Tidak Jangan sesak Kesembuhan tidak pernah membatalkan kematian Kesembuhan menunda kematian Kayaknya enggak sepakat Orang didoakan sakit sembuh Terus dia enggak mati-mati enggak Mati lagi dia Makanya kesembuhan tidak pernah berbobot nilai kekal Catat baik-baik Kesembuhan enggak bernilai kekal Makanya orang sakit Kebutuhan yang paling dalam bukan kesembuhan Catat baik-baik Orang sakit Orang miskin Orang punya masalah Kebutuhannya Bukan bebas daripada masalahnya Kebutuhannya Tuhan Yesus Terlalu dangkal kita melihat kebutuhan kita Tuhan paling tahu kebutuhan kita Sepuluh orang sakit kusta Pernah baca itu? Kebutuhan mereka apa? Sembuh Akhirnya Sepuluh orang sakit kusta Berapa yang sembuh? Semua sembuh Berapa yang bertobat? Karena satu yang tahu kebutuhannya Bukan hanya sembuh Kebutuhannya Yesus Maka yang sembilan sembuh enggak? Bertobat enggak? Mati kemana mereka ini semua? Kenerah kak Kalau enggak percaya Matilah nanti malam Lihatlah Kenerah semua itu Halo Kebutuhanmu bukan Masalahmu dijawab Kebutuhanmu Biarlah Immanuel itu kau nikmati Orang sakit Kebutuhannya mendalam Bukan kesembuhan Tapi Yesus Tapi Yesus Jangan pernah gantikan Yesus Dengan kesembuhan Ansih Karena kesembuhan Tidak jalan keluar Tidak jalan keluar dalam pengertian sesungguhnya Anda sembuh atau enggak sembuh Akhirnya mati juga Catat Catat baik-baik ini Oleh karena itu Saya ingatkan saya ingatkan Anda Jangan ulangi dosamu Berhenti berhenti Berhentilah berbuat dosa Itu Natal Kok nyanyi bagus Kok nyanyi bagus Acara-acara Natal bagus Buat dosa Buat dosa pun bagus Dosa itu sangat serius Tapi kenapa Tapi kenapa masih banyak orang Terus enggak ngomongan dia Terus enggak ngomongan dia sama suaminya dua bulan Enggak ngomongan sama suaminya dua bulan Tidur satu tempat tidur Nyenyak dua-duanya Serem enggak Horor Halo Kalau kau berbuat dosa Bisa tidur nyenyak Tahu enggak Ada sesuatu yang lebih serius lagi Engkau sedang melatih Anda cocok dengan dosa Berdosa Nyenyak tidurnya Kita memang belum nyambung sama Tuhan Lebih suka lah dimaki Daripada memaki Enggak ada amin loh Halo kalau dimaki Halo kalau dimaki Berdosa enggak Ya enggak Kalau memaki Berdosa Tapi kenapa kita enggak konsisten Kalau kita dimaki-maki ipar kita Dimaki-maki Tonton kata-kata berdas Terus dia pergi Enggak sempat kita maki Enggak bisa tidur kita Enak banget dia Dia maki-maki gue dulu Dia terus pergi Gue enggak sempat maki Enak banget dia Lu yang enak Lu enggak berdosa Memang belum konek lu sama Tuhan Langsung gak bisa tidur Ih kebangga Tuhan Kurang ajar Kurang ajar Sampai maki-maki kita Mau tidur Ih kurang ajar Aduh kebangga Tuhan Bangun lagi Gelisah kita Ketahuan sekali Belum konek sama Tuhan Habitat setan masih ada dalam diri kita Habitat Tuhan jauh dari kita Tapi sebaliknya Sebaliknya Kalau kita maki-maki ipar kita Apa lo Terus diam Dia takut Nyanyak tidur kita Memang kesetanan kita semua ini Enggak jelas Kristen kita ini Halo Kalau kau dimaki-maki Enggak sempat maki Nyanyaklah tidur kau Aminnya sedikit Kalau begini Kalau saya kotbah Siapa sakit pasti sembuh Amin Amin Keras banget Aminnya kalau kesembuhan Siapa gajinya 2 juta Tahun 2012 5 juta 5 juta Siapa gajinya 10 juta Tahun 2015 Saya di 20 juta Amin Amin Keras sekali Kalau untuk kesembuhan Untuk naik gaji Keras sekali Kok pertobatan gak lebih keras Lebih serius dosa daripada Penyakit Lebih serius dosa daripada Kemiskinan Ibu ini bilang dosa Tetap tidur nyenyak Tapi ketika beberapa tahun kemudian Dia sakit Dokter katakan Ibu mengidap kanker payudara Stadium 4 Bisa tidur gak? Bisa tidur gak? Enggak Kalau dosa Nyenyak tidurnya Apa perlu mati dulu anda Baru tahu dosa itu serius? Karena mayoritas orang Halo Mayoritas orang Mati dulu baru sadar Aduh Tuhan Rupanya dosa itu geris sekali Kalau mati baru sadar Expire Kedaluar So Ada bapak-bapak Jangan ngerokok itu dosa Berhenti gak ngerokok? Enggak Ngelawan dia Emang kenapa? Ngelawan Ada orangnya disini Pak berhenti ngerokok itu dosa Emang kenapa? Waduh Galak deh Malah dia ngerokok Dilihatnya temennya ngerokok Ini rokok deh Aku gak ngerokok pak Eh gak ngerokok lo Banci lo Dibilangnya banci yang gak ngerokok Banci lo Eh terbalik Yang ngerokok yang banci Karena akibat Apa? Dalam Akibat rokok apa? Akibat rokok Serangan jantung Kanker dan Impotensi Lo proses impoten Lo bilang lo jantan Ketipu setan lo Merokok Pria sejati Lah ketipu setan lo Lo proses impoten Pria sejati Aduh ngawur lo Walik-walik lo Ya Dibilang merokok itu dosa Berhenti gak? Enggak Tapi dokter bilang Pak-papak berhenti ngerokok Kenapa dok? Anda kanker paru-paru Langsung berhenti dia Kalau gitu Sering-sering lah sakit Coba berhenti lo Berbuat dosa Halo bapak ibu Dosa yang paling serius Makanya dosa membuat apa? Kesuraman dalam diri orang Israel Dalam kegelapan Kita selalu salah Pilih jalan keluar Selalu sesat Selalu salah Orang kira Dengan keberdosaan Bisa memberikan jalan keluar No Kita kira Kita dapat Memperbaiki Kesehatan Dengan datang ke dokter Datang ke dokter Halo Jangan lupa Makin banyak dokter Makin pendek Umur manusia Dokter Hanya sampai limit tertentu Zaman Adam dan Hawa Gak ada dokter Umur 900 sampai 1000 tahun Zaman nu Mulai ada tabib-tabib Umur dikorting Paling kuat 700 tahun Zaman Musa Lebih banyak lagi tabib-tabib Umur lebih banyak dikorting Paling kuat 200 tahun Zaman kakek nenek kita Opa oma Kungkung popo akong Gerenpa Gerenma Bakakung Opungdoli Opungboru Lebih banyak dokter Daripada zaman Musa Nenek saya meninggal Umur 106 tahun Makin turun Mana lebih banyak dokter Zaman kita Atau zaman nenek kita Zaman kita Tiap tahun UI keluarin dokter Belum lagi Umpat pajajaran Belum lagi di penegur Gajah Mada Air Langga Brawijaya ITB aja yang gak Loh kok saya benar Lu ketawain Tiap tahun Produk puluhan ribu dokter Di Indonesia Tapi saya tidak menghakimi Sulit sekali umur anda 90 tahun Baru dua angkatan Nenek kita 100 Kita sulit 90 Makin turun Makin banyak dokter Makin pendek umur manusia Dalam kegelapan Gak ada Bisa jalan keluar Kenapa? Karena kita mengadili Not teosentris Selalu ego sentris Si ego ini norak Kampungan primitif Dikira duit yang nilai Bukan Moral lu benar Itulah nilai Jangan anda merasa lebih hebat Karena mobilmu lebih mewah Lebih mahal daripada orang lain Enggak Itu norak banget Halo Gak usah percaya Yesus Bisa punya mobil mewah gak? Bisa Apa hebatnya mobil mewah? Norak banget lu Hidup lu setia sama istri Dan tidak mau menyeleweng Itu nilai lu Jangan pulang-pulang gak dengar dong Kalau ada disini rambutnya Menutup telinganya Mundurkan sedikit rambutnya Supaya lebih jelas Iya Ini penting Bapak Ibu Saya pertama kali tinggal di Jakarta tahun 61 Kebun binatang masih di Cikini Tahun 60an tahun 70an Jarang orang gila Kalau ada orang gila geger Ada orang gila dimana Oh iya orang gila Orang gila Oh seru Karena jarang Sekarang ini Sulit membedakan Mana orang gila Mana orang waras Sudah sulit Sulit membedakannya Saya tahu ada orangnya disini Saya tahu orangnya Lagi ngelihat saya dia Iya Saya ulangi Saya ulangi Saya ulangi Salah satu Anda sakit jiwa atau tidak Catat Bapak Ibu Catat-catat baik-baik Kalau kau berani ngomong sama istrimu Kau berani ngomong sama suamimu Aku nyesel ke nama lu Itu sakit jiwa sedum pertama itu Saya yang pertama Stop Berubatlah kau sama Tuhan Yesus Semu kan Stadion kedua Kalau lu ngomong sama istri lu Kalau lu ngomong sama suamimu Cerek Emang lu kira gue takut Lebih sakit jiwa lagi Apa yang sudah dipertemukan oleh Allah Tidak boleh carikan manusia Kalau cerai juga kau Kau bukan manusia lagi Iya Mau tahu satu-satunya Kau ngomong sama istrimu Kau ngomong sama suamimu Eh setan lu Memang kesetanan lu Masa si Siska Masa si Rita Masa si Heni Masa si Meling Masa si Romauli Lu bilang setan Lu yang kesetanan Mau tahu Stadium yang paling parah Orang paling pengecut di dunia Dan orang paling bodoh di dunia Adalah nyeleweng Jangan pura-pura gak dengar Orang paling pengecut di dunia Dan orang paling bodoh di dunia Adalah nyeleweng Jangan lanjutkan penyelewengmu Kecuali memang kau pilih Untuk bermatabat sangat rendah Tuhan Yesus setia Ikutilah dengan setia Orang paling pintar Orang paling smart Bagaimanapun istrinya Bagaimanapun suaminya Dengan segala pencak silatnya Tetap setia Kok lu ketawa Tepu tangan dong Itu nilai Saya ulangi Siapapun istrimu Siapapun suamimu Bagaimanapun pencak silatnya Itu gak pernah salah pilih Jangan niat ganti Apalagi buka cabang Sesat Siapa saja diantara anda Gak setia sama pasangan Absolut Memang lu degil keras kepala Memang lu gak kenal Tuhan Catat bagi Salah satu statement Kehidupan orang gak kenal Tuhan Adalah ketidaksetiaan Makanya Tuhan bilang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa Berapa Adamnya Berapa Hawanya Tuhan gak pernah ciptakan Adam dan Hawa dan Siska Dan Rita dan Henny Enggak Kalau di luar Hawa Di luar istri lo Itu bukan ciptaan Tuhan lagi Itu ciptaan setan Kuntilanak Kok masih suka berhubungan sama Kuntilanak lo Stop Jangan ulangi Ya Membuat orang gelap Adalah dosa Kegelapan itu Membuat kita gak bisa berbuat Apa-apa Salomo katakan Segala sesuatu Di bawah matahari Adalah kesiasiaan Karena banyak orang Matanya ada Tapi tidak melihat Telinga punya Tapi tidak mendengar Kok berani kau korupsi Bukan uang kau Kok uang kau Kok berani kau mencuri uang Tuhan Perpulan itu uang Tuhan Kau ambil juga Istrimu bukan jadi istrimu lagi Tapi istri orang Kok jadi istrimu Kan gelap itu Inilah dalam kegelapan Maka Bapak Ibu Kalau orang gelap Dia butuh apa Terang Begitu mati lampu ini Buk mati Apa yang kita cari Lilin Kebangetan loh Kalau orang mati lampu Buk Ada sisir gak Ya ada sisir Apa ini Sakit nih orang Ada sisir gak Lo mau bersolek sama siapa Suami lo gak liat lo Setan kali lo liat lo Aduh Mati lampu cari sisir lo Halo Lo sakit Gak butuh sembuh Lo butuh Yesus Iya Usaha lo gak maju Gak terganggu Bukan usahamu maju Jalan keluar Yesus jalan keluar Jangan percayakan Masalahmu kepada Tuhan Kau gak percayakan Hidupmu kepada Tuhan Percayakanlah hidupmu Kepada Tuhan Otomatis Satu paket Masalahmu pun Kau percayakan Kepada Tuhan Tepuk tangan bagi dia Maka bagian-bagian penutup Hampirnya dia Sebagai ayat 5 Sebab seorang anak Telah lahir untuk kita Seorang putra Telah diberikan untuk kita Apa berikutnya Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Lambang pemerintahan Atas bahunya Artinya apa Kita taati dia Jangan lagi taati kita Jangan lagi taat dosa Jangan lagi taat kedengginan Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Taati dia Dia sebagai apa Dan namanya disebutkan Orang sebagai Penasehat yang ajaib Kalau dia penasehat ajaib Jangan lagi ragukan Nasihatnya Apapun nasihatnya Ikutilah Berarti anda mengerti dia Sebagai penasehat ajaib Tuhan Aku gak tahan dengan istriku Tuhan Aku gak tahan sama suamiku Kenapa Kami mau cerai Tidak Apa yang sudah dipertumahkan Bukan oleh Allah Gak boleh cerai Amin Tuhan Aku tidak mau lagi cerai Aku setia pada istriku Berarti dia penasehat ajaib Bagi engkau Jangan dia penasehat ajaib Kau nasihati Lebih ajaib nanti kau Tuhan aku mau cerai Jangan Itu istrimu Iya Tuhan Tapi mulutnya itu Kasar sekali Tuhan Aku gak tahan Tetap lanjut Gak bisa Tuhan Lu gak kenal istri saya Aku lebih kenal istrimu daripada kau kenal istri Enggak Gak mau cerai Aku nasihati kau gak mau Oh gak bisa Tuhan Jadi kau nasihati aku Lebih ajaib loh Kalau kau lebih ajaib dari Tuhan Nanti kalau mimbar ini surga Mimbar ini surga Lu mati Karena lebih ajaib loh Kelewat surganya Iya Kalau gak percaya Matilah nanti malam Kelewat Apa kata firman Tuhan Tak hati Itu berarti kau ngerti Natal Dia penasehat ajaib Jangan ragukan Karena dia juga bukan segera penasehat ajaib Dia Allah yang perkasa Tidak ada tandingannya Kubur kosong Membuktikan Yesus hidup Berikutnya Sebab dia Berikutnya Ada hari Ada hari esok dengan perkawinanmu Ada hari esok dengan usahamu Ada hari esok dengan keturunanmu Ada hari esok Karena Immanuel Allah yang perkasa Bukan saja perkasa dalam kehebatan Dia juga Bapak yang kekal Amanlah seterusnya Terus aman Karena dia Bapak yang kekal Optimis lah menghadapi perkawinanmu Optimis lah menghadapi semeluruh hidupmu Optimis lah Bapak yang kekal Dan Raja Damai Tau damai? Arti damai Suka cita yang sejati Dari dalam Sehingga kita buat perkara yang ajaib Kalau happy Itu suka cita yang gak sejati Happy itu dari luar Karena kita naik gaji kita happy Karena kita dapat mobil baru kita happy Dua bulan lagi mobil baru gak mobil baru lagi Dan mulai mobil lama Gak happy lagi Tapi kalau joy dari dalam Kecantikan dari luar atau dari dalam? Dari dalam Inner Kok tau loh? Maka suka cita itu joy Kalau suka cita Kita buat perkara-perkara ajaib Sehingga orang Kristen selalu lebih unggul Jalat terang dan garam itu artinya Jadi telah adhan dan jadi mempengaruhi Bukan dipengaruhi Itulah Kristen Perkara-perkara ajaib dibuatnya Maka suka cita Inilah kata Paulus apa? Bersuka citalah senantiasa Sekali digukarkan tangan Bersuka citalah Filipi 4.4 Ayat 5 nya Hendaklah kebaikan hatimu dikatakan semua orang Kalau sudah suka cita Bagaimanapun situasi Tetap kita dapat melakukan kebaikan Sama orang yang jahat sekalipun Coba orang dapat hadiah dari bank Satu miliar Datang teman-teman yang juluk kepalanya Lu dapat satu miliar ya? Lu dapat satu miliar Dijuluk-juluk Marah gak dia? Enggak Dia ajak makan lagi Yuk makan ya Yuk makan Balas kejahatan kebaikan Kalau gak percaya kasih satu miliar Saya ajak makan Yesus lebih indah daripada satu miliar Maka balaslah kejahatan kebaikan Tetap kita lakukan Dimaki pun tetap kita bersaksi Itulah Kristen Sayang bobot Kristen bukan joy Tapi happy Saya pengamat musik Saya amat-amati lagu di dunia Lagu-lagu terbaik itu lagu gereja Bukan karena saya pendeta ngomong gini Saya latar belakang saya sarjana teater dan sarjana musik Saya dosen drama musikal Saya amat-amati lagu-lagu Bagus-bagus sekali Lagu-lagu gereja Salah satu yang paling bagus adalah lagu Joy to the world Bahasa Indonesia nya apa? Kesukaan bagi dunia Kesukaannya dari mana? Dari surga Kemana? Ke dunia Dari atas ke bawah Makanya lagunya dimulai dengan Do tinggi gambaran surga Ke do rendah gambaran dunia Do sila sol fami Ah itu dia turun dia Ketika dunia mengalami joy Dunia diangkat ke titik do tinggi Gambaran surga Solah la si Ya Maka berikutnya lincah Tam-taram 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 Tam-tam-tam Tam-tam Tam-tam Bagus sekali lagu itu Bagus sekali Apa lagunya? Aku masih Seperti Yang dulu Merayakan Natal Udah kedua kali Ketiga kali Kesepuluh kali Tetap aja pemarah Masih seperti yang dulu Tetap aja malas bacal kita Masih seperti Tetap aja pembohong Masih seperti dulu Akhirnya bukan joy dalam diri kita Only happy Hanya segera suka kita Happy Happy Akhirnya gak bisa Bersaksi Ayo Bapak Ibu Tutuplah tahun ini Dengan menikmati joy Karena Allah yang Kita sembah Penasihat yang ajaib Allah yang Perkasa Bapak yang Kekal Raja Damai Bangkit berdiri Tepuk tangan yang keras Buat Tuhan Mari kita Tunduk kepala Kita renungkan firman ini